beberapa program yang akan kami lakukan selama lima bulan ke depan. Secara prinsipnya kami juga sudah menjalankan programnya di Base 3 lalu dan di Base 4 ini kurang lebih ada beberapa pengembangan saja dari yang sudah kami jalankan. Mohon izin kami sedikit mengesainikan terlebih dahulu overview dari program Magam Base 4 ini. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Baik. Dari mana kami memulai? Yayasan kasetok terperkasa ini kami berdiri dari 2007 khususnya di Komisinya Kasetok. Saat ini kami sudah berkembang menjadi sekolah kasetok grup di mana sekolah kasetok grupnya terdiri dari 4 unit pelayanan pendidikan. Yang pertama ada Komisinya Kasetok memberikan pelayanan unit pendidikan di bidang pendidikan non-formal dari paket A, paket B, dan paket C. Kemudian juga kita punya Kasetok School yang bergerak di bidang pendidikan formal untuk saat ini kami masih berada di Jinjang SD. Kemudian ada lagi juga sekolah khusus kasetok. Kasetok ini memang kita khususkan untuk anak-anak yang berkutuan khusus. Ada lagi Kasetok Learning Center yang tujuannya untuk memberikan bimbingan belajar dan pengembangan potensi dari pusatnya dibuat. Nah, saat ini jumlah total sejumlah siswa kami ada 657 siswa tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kemudian kami sudah mencepek 3.000 lulusan. Saat ini kami memiliki pendidik dan pendidikan kurang lebih 170 orang. Nah, kami juga ada cabang di Pekanbaru, Bekasi, Solo, dan Surabaya. Ini beberapa prestasi kami dari tingkat profisi hingga nasional. Di 2017 lalu juga kami dikunjungi oleh Pak Menteri Pendidikan, saat itu Pak Muhajar FND, beserta beberapa dirja. Nah, di MDK Mbash 4 kali ini total pendaftar yang masuk ke kami ada 6.257 mahasiswa dan kami menyaring semua itu menjadi 49 mahasiswa yang terpilih berdasarkan hasil beberapa tes dari para mentor. Nah, dalam proses magang ini kita bagi dua bidang, Bapak Ibu Sekarang ada bidang pendidikan dan bidang pendidikan. Untuk bidang... Kayaknya slide-nya nggak berganti deh, Kak. Nanti mau nolok. 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 Bapak Ibu Sekarang sudah berganti. Oke, sudah sih. Nah, ini gambaran overview dari kami berdiri 2007 hingga 2002. Ini beberapa prestasi kami. Di BAS 4 ini, total pendaftar adalah 6.257 mahasiswa dengan 49 mahasiswa yang lolos terpilih. Nah, dalam kelaksana magang BAS 4 ini kita bagi dua bidang. Ada bidang pendidikan dan bidang non-pendidikan. Untuk bidang pendidikan ini ada sub-bidang magangnya yaitu pendidik dan pendidikan formal dan non-formal. BAS 4 ini ada tingkatan SD, SMP, dan SMA. Yang nanti masing-masing mahasiswa akan terkelompokkan berdasarkan tingkatannya. Ada tingkatan SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian juga ada di bimbingan konsumen dan psikologi. Untuk bidang non-pendidikannya, juga kami ada sub-bidang magangnya di marketing communication, programmer aplikasi, content creator, dan finance administration. Nah, berikut perjalanan mahasiswa yang akan dilalui dari proses pendaftaran, seleksi, pengumuman, onboarding, orientasi yang saat ini di minggu ini sedang dilaksanakan, kemudian menjaga projek based learning, kontrol evaluasi, dan penilaian. Berikut gambaran kegiatan proses magang di BAS 4, di BAS 3 lalu. Di BAS 3 lalu kita dilaksanakan secara hybrid, jadi ada beberapa proses magang yang dilakukan secara offline, dan ada beberapa yang dilakukan secara online. Berikut contoh dari hasil penilaian yang kami berikan kepada mahasiswa di akhir proses magang. Di dalamnya terdapat standar kompetensi lulusan, definisi kompetensi, jumlah SKS-nya dari setiap kompetensi, bobot standar kompetensinya, nilai standar kompetensi, sampai ke nilai rata-rata standar kompetensi lulusannya. Nah, nanti ada penjelasan keterangannya. Nanti ini akan didapatkan mahasiswa setelah mereka melalui proses magang hingga proses penilaian. Berikut contoh sertifikat yang nanti akan didapatkan mahasiswa. Nah, kami juga punya program pemberian sertifikat penghargaan kepada mahasiswa yang teroperatif, sesuai dengan nanti bagiannya masing-masing. Jadi kurang lebih nanti setiap bagian akan dipilih mahasiswa terbaik untuk mendapatkan sertifikat penghargaan dan mendapatkan hadiah juga dari kami. Kami yakin program MBKM ini dapat mengingatkan kompetensi mahasiswa dalam persaing dunia kerja dan menjadikan Indonesia lebih maju. Berikut overview dari program kami, Bapak-Ibu sekalian, untuk lebih detailnya nanti dari perwakilan mentor kami akan menjelaskan terkait gambaran kurkulmu seperti apa dari salah satu bagian dan bagaimana proses penilaiannya. Baik, kepada perwakilan mentor, kepada kaudah, dipersilakan. Baik, kakak-kakak. Terima kasih, kakak Dimas, waktunya. Saya izin share screen ya, kakak-kakak semua dan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, kakak Dimas. Baik, sudah muncul, kakak Uda. Baik, kakak. Terima kasih. Mohon izin untuk mulai presentasi ya. Ada dasarnya sebagian besar dari seluruh unit sekolah yang ada di sekolah Kaseto. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, gambaran misalnya oleh kak Dimas. Ada beberapa unit sekolah yang ada di sekolah Kaseto Group. Salah satunya ada unit sekolah khusus. Dan pada dasarnya semuanya, hampir semua unit sekolah itu sama untuk core kompetensinya. hanya khususannya itu nantinya pada masing-masing bagian akan disesuaikan standar kompetensinya. Jadi ada standar kompetensi secara umum dan ada standar kompetensi secara khusus. Mungkin gambaran umumnya seperti itu. Dan di semua jenjang itu akan melaksanakan mikro teaching di awal, proses observasi, kemudian kakak-kakak mahasiswanya juga akan ada kegiatan asistensi, kemudian pastinya praktik mengajar, dan nantinya ada mikro teaching akhir. Seperti itu. Nah, untuk di sekolah khusus sendiri, untuk sasaran kompetensinya, ini nanti ada standar kompetensi lulusan, ada standar kompetensi sama kompetensi dasar. Semua unit sekolah Kaseto menerapkan ini. Kemudian, lima standar kompetensi lulusannya, yaitu inovasi manajemen tindakan kelas pendidikan khusus. Kalau yang SD pasti nanti pendidikan dasar, pendidikan menengah untuk SMP dan SMA. Kemudian ada tata laksana konsultasi anak berkebutuhan khusus, rancangan sistem kurikulum pembelajaran pendidikan khusus, pengembangan administrasi guru pendidikan khusus, monitoring dan evaluasi program pendidikannya. Nah, kemudian standar kompetensi di sini yang pasti adalah kakak-kakaknya nanti adalah menguasai identifikasi dan asesmen pendidikan dalam implementasinya ini untuk kurikulum pendidikan khusus dan perlayanan khusus. Di mana di sekolah Kaseto ini selain ada pendidikan khususnya, ada pendidikan layanan khususnya, yaitu sekolah inklusinya. Yang homeschooling-nya dan sekolah formalnya tadi itu juga ada anak-anak berkebutuhan khususnya. Namun memang ada standar yang diberikan untuk seleksi adik-adik yang bisa masuk di kelas inklusi dan juga di kelas khusus. Seperti itu. Kemudian menguasai manajemen kerjasama, inovasi, menguasai tugas pokok dan fungsi dari administrasi sebagai guru, kemudian menguasai pelaksanaan dan pelaporan ataupun penyampaian hasil evaluasi program yang diberikan kepada anak-anak. Nah kemudian untuk kompetensi dasarnya sendiri, yang pertama adalah pelaksanaan dan pengembangan kegiatan identifikasi, asesmen, dan intervensi. Kemudian eksplorasi pendekatannya, metode, strategi, dan model pembelajaran yang aplikatif pada ranah sekolah khusus dan inklusi. Kemudian membuat aplikasi desain pembelajaran yang inovatif, kreatif, ramah anak. Kemudian ada teamwork dalam pelaksanaan pembelajarannya, serta pemanfaatan teknologi. Kemudian pengembangan IP atau individual educational program, modul ajar, media, dan materi ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Penerapan dan pengembangan dari program-program pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Nah, untuk KD-nya, kompetensi dasar, ya ini mampu melaksanakan dan mengembangkan kegiatan identifikasi dan asesmen, seperti yang tadi, memahami konsep dan menyampaikan hasil pengamatan dari hasil observasinya, kemudian mempelajari bahan kurikulum merdeka yang nantinya akan diadaptasi dalam pembelajaran untuk pendidikan khusus. Kemudian, mampu menemukan pendekatan pembelajaran dalam setting sekolah khusus dan sekolah inklusi, mampu menciptakan pembelajaran kreatif, aplikatif, dan bermakna. Kemudian, mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, tentunya ramah anak dan kondusif, baik untuk anak-anak yang berubutan khusus ataupun anak-anak reguler, seperti itu. Mampu berkoordinasi dalam perancangan kegiatan belajar, jadi kakak-kakaknya nantinya akan dilibatkan bersama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran bagaimana merancang kegiatan kelas ini supaya kegiatannya ini eksploratif. Kemudian, mampu melaksanakan dan mengembangkan program yang sudah dirancang tadi, mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan kondusif, kemudian mampu mengembangkan IP ataupun PPI, modul ajar, membuat prota, prosem, silabus, media, dan sebagainya. Kemudian, menyediakan sarana dan perasaan pembelajaran, mampu memanfaatkan teknologi, kemudian menyempurnakan hasil evaluasi, mampu mengkomunikasikan hasil perkembangannya, jadi kita tidak akan hanya untuk meminta membuat, merancang, mengimplementasikan, tapi juga mampu mengkomunikasikan hasilnya, baik itu kepada kami di tim sekolah, ataupun nantinya kepada orang tua. Mampu membuat rancangan program lanjutan dari program layanan pendidikan, sehingga ketika satu program sudah selesai dilaksanakan, apa nih kegiatan lanjutannya. Untuk metode asesmen dan evaluasinya, kita menggunakan yang pertama adalah observasi, kemudian penilaian instrumen, kegiatan presentasi, penilaian hasil produk, ada penilaian pada FGD, dan mikroteaching. Untuk standar penilaiannya sendiri, yang akan diterapkan ada lima, yaitu mahasiswa mampu dan menguasai standar kompetensi lulusan, kemudian mahasiswa telah memahami dan mampu mencapai di atas standar kompetensi lulusan minimal yang ditetapkan dalam beberapa kategori. mahasiswa telah mengetahui dan memenuhi standar kompetensi lulusan minimal, kemudian yang D, mahasiswa telah mengetahui dan belum dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal, kemudian yang E, mahasiswa belum dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal. ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan garis besarnya, yang tadi yang pasti dari semua sekolah akan menerapkan hal yang sama, cuman gambarannya tadi, karena saya perwakilan dari sekolah khusus adalah bagaimana itu diimplementasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih baik, terima kasih kak Uda, atas pengaparannya kurang lebih bagi sekalian untuk kurikulum di program magang ini kami juga tentu dari beberapa mentol ini punya pengaman sebagai dosen, jadi kita coba menyesuaikan dari kurikulum proses magang dengan praktek di lapangannya dan kemudian bagaimana nanti bisa dikonfersi lebih mudah untuk kampusnya seperti itu, makanya kami sudah menerapkan sistem SKS, dari setiap standar kompetensi itu sudah kita masukkan kesatuan SKS-nya, agar nanti bisa langsung dikonfersi untuk ke pihak fakultasnya, seperti itu baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempercayai waktu mungkin dari Bapak Ibu sekalian perwakilan kampus ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan terkait proses magang yang ada di tempat kami baik, kepada Mas Ardan dipercayakan oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih juga telah menerima mahasiswa kami dalam program MPKM ini perkenalkan nama saya Ardan saya perwakilan dari MPKM Universitas Pembangunan Jaya kebetulan mahasiswa kami diterima di bagian accounting kalau tidak salah oke, untuk pertanyaannya sih sebenarnya kalau untuk teknis konversi dan sebagainya kalau dari universitas kami sudah tidak ada permasalahan karena memang mahasiswa sudah diberikan pengakuan 20 SKS nantinya nah mungkin yang ingin saya tanyakan ini lebih ke jangka panjang ya Pak jadi di Universitas Pembangunan Jaya ini khususnya saya sedang proses mengajukan beberapa kerjasama atau MOU dengan beberapa mitra khususnya mitra-mitra yang memang sudah menerima mahasiswa kami sehingga nantinya kerjasama ini bukan bisa berlanjut baik di MPKM sekarang ataupun nanti ketika ada kan ada MPKM mandiri juga gitu atau enggak ada proses kerja profesi dari universitas dan sebagainya yang memang itu bisa difasilitasi atau difasilitasi oleh pihak kampus untuk kita carikan misalkan mitra yang mana yang memang bisa membuka dan eligible untuk dimasukkan karena disini pun nanti ketika kami memasukkan ke pihak mitra kami akan melakukan seleksi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang berprestasi yang akan kami ajukan gitu dan akan kami arahkan untuk ke mitra-mitra pilihan nah untuk itu apakah di di ayasan atau Kak Seto ini eligible gitu buat saya buat kami dari Universitas Pembangunan Jaya untuk mengajukan MOU dan jika memang itu bisa bagaimana flow-nya gitu jadi sehingga kami akan coba apa ya mengurus berkas dari sekarang gitu sehingga nantinya akan lebih cepat dan lebih baik juga hubungan antara mitra dan perguruan tinggi seperti itu sih Pak terima kasih baik terima kasih Mas Adan atas pertanyaannya kalau berbicara UPJ itu bagaikan saudara tetangga bagi kami sih karena dari zaman dulu Pak Tony ya petua ya saat itu kami sudah menjalin kerjasama saat itu nah untuk magang sendiri sih memang di tahun kemarin itu kita ada dua program yang satu program itu magang dari kampus UPJ itu ada mahasiswa UPJ di tempat kami juga ada magang bukan lewat MPKM nah kemudian juga di periode kemarin B3 juga ada dari UPJ juga masuk ke program MPKM dan berlanjut Mas Adan sampai saat ini jadi kan kebetulan itu mahasiswa dari Fakultasuman Yoraya iya dari FAB dia sudah selesai maka kuliahnya sudah saya pastikan ada kuliah enggak enggak ada enggak seperti itu yaudah mau enggak magang lagi nah kebetulan yang disangkutan bersedia magang akhirnya sudah berlanjut dan sedang proses magang di luar proses MPKM ini jadi lanjutan dari program kalau saya nyebutnya magang intermediate ini tanpa kurikulum tapi langsung praktek lapangan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata seperti itu karena kalau di MPKM ini harus menyesuaikan dengan kurikulum di proses magang intermediate ini benar-benar langsung kami kasih pekerjaan sehari-hari seperti itu untuk proyek sendiri seperti yang sudah berlangsung dari beberapa kampus sudah biasanya nanti kita membangun komunikasi kembali kemudian ada beberapa mungkin MOU yang perlu di lajari bersama nanti kita sepakati nanti itu sudah bisa jadi bagian dari proses kerjasama keberlanjutan oke untuk menghubunginya bisa melewati siapa ya Pak apakah ada kontaknya atau seperti apa gitu Pak nanti ke saya kasih kontak ya Mas oke terima kasih ya Kak Dimas baik Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin bertanya mungkin khusus bagi beberapa Bapak Ibu sekalian yang dari fakultas pendidikan ya karena kan memang kami bobotnya itu sekitar 60-65% menerima mahasiswa di bagian di fakultas pendidikan karena kami fokusnya memang di sekolah ya jadi mungkin ada beberapa sedikit penyesuaian untuk beberapa mahasiswa yang magang ditutupkan seperti itu baik mungkin sambil menunggu dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya diskusikan mungkin dari Kak Janu ada yang ingin disampaikan Kak Janu kait program magang ini ya Kak Dimas terima kasih ya Bapak Ibu terima kasih sudah percaya dengan sekolah kasveto di sini dan mahasiswanya juga kami sudah mengecewakan terima kasih banyak-banyak terima kasih karena mudah-mudahan sekolah ini bisa jadi sekolah siap kerja tujuan kita adalah itu jadi baik di pendidikan atau pendidikan ini menjadi sebuah proses yang penting buat mahasiswa apalagi kalau kita tahu di kementerian juga sudah mewajibkan mahasiswa harus magang kalau enggak nggak bisa lulus katanya gitu nah yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah memfasilitasi mereka untuk siap kerja dalam artian mau jadi pengusaha juga nggak apa-apa dia akan kerja sebagai pengusaha atau bekerja di perusahaan jadi kami melakukan yang terbaik agar semua proses bisa berjalan baik di pendidikan atau non-pendidikan nah untuk di non-pendidikan itu banyak bidang yang sifatnya support pendidikan ada bidang keuangan yaitu di keuangan kita ajarkan bagaimana menjadi seorang accounting atau menjadi seorang finance atau menjadi seorang yang bekerja di bidang pajak secara profesional jadi mereka terlibat langsung begitu pun juga di bidang yang lain seperti di marketing kita sebutnya network marketing NM nah disana juga kita langsung kasih proyek proyek terbarunya adalah ada sekolah kasetnya yang akan buka di depok dan dia langsung terlibat dalam proses pembukaan dari awal bagaimana mahasiswa tahu gimana cara membuka sebuah sekolah yang baru dari mulai persiapan pra-event dan lain-lain jadi ketika kita libatkan mahasiswa memang prinsip kita adalah kita akan mempersiapkan agar siap untuk bekerja kira-kira gambaran seperti itu gambaran yang tadi digambarkan oleh Kahuda sama Kadimas itu bagian dari cara kita untuk mempersiapkan siap kerja dan mayoritasnya adalah sebenarnya program ini turun langsung di praktek kerja seperti itu kira-kira gambaran itu saja Kak Dimas mungkin yang perlu diketahui sama Pak Rami baik terima kasih Kak Jano jadi sedikit informasi dari evaluasi kami di BES 3 lalu memang ada beberapa ternyata mahasiswa itu masih harus kuliah seperti itu walaupun memang sudah diizinkan untuk ikut MBTM magang ini selama lima bulan tetapi tetap ada beberapa mahasiswa yang diwajibkan itu untuk tetap kuliah seperti itu ada beberapa mahasiswa yang entah sifatnya hanya formalitas saja atau sifatnya memang harus sampai ke tugas-tugasnya seperti itu jadi kami coba memastikan kembali di BES 4 ini mahasiswa yang kami terima adalah benar-benar mahasiswa yang bebas dari proses perkuliahan kenapa seperti itu tujuannya agar mahasiswa bisa lebih fokus untuk menjalankan proses magang ini agar tidak ada hal-hal yang tertinggal dari proses magang yang sudah disampaikan oleh mentor dan proses proyek-proyek yang dilakukan seperti itu dan kami juga sudah melakukan proses pengelompokan dengan berbagai bidang tadi ada jenjang di pendidikan jenjang SD SMP dan SMA tujuannya agar teman-teman mahasiswa itu bisa memilih kira-kira dia lebih cocok di pendidikan dasar atau menengah seperti itu jadi agar ketika memang ternyata passionnya sama anak-anak usia SD maka dia bisa magang di jenjang SD tapi ketika mereka ingin sama anak-anak remaja maka nanti dia magangnya di pendidikan menengah di SMP dan SMA seperti itu baik Bapak-Ibu sekalian saya buka kembali jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin dibiskusikan bagaimana Bapak-Ibu sekalian? mungkin seandainya tidak ada pertanyaan untuk kedepannya kita akan membuat jalur komunikasinya kembali jadi ketika ada beberapa biasanya nanti ada penunjukan TREP dan DPP biasanya TREP itu akan menjadi bagian komunikasi jalur komunikasi yang disampaikan dari pihak NSB ke pihak kami dan juga nanti bisa juga Bapak-Ibu sekalian dari mahasiswanya bisa langsung menyampaikan ke mahasiswanya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan nanti mahasiswanya bisa langsung menyampaikan kepada penonton karena beberapa pengenaman kami dikada beberapa penyesuaian dari musim-musim kampus kerjakan kampus yang berbeda-beda menyebabkan ternyata ada hal-hal yang harus kami sesuapkan dalam proses perjalanan bagian ini termasuk di proses pelaporannya seperti itu baik Bapak-Ibu sekalian jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan saya cukupkan pertemuan hari ini terima kasih banyak atas waktunya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas penyiasamanya terima kasih terima kasih semua terima kasih